Sementara itu, Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Dari hasil penghitungan suara pasangan nomor urut 02 Fadya A. Rafiqriswadi unggul dari Petahana Asip Kolbihi Sumerwati. Setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kejamatan selama 3 hari, KPU Kabupaten Pekalongan melakukan rekapitulasi dari 19 kejamatan di Kabupaten Pekalongan. Hasilnya, pasangan Fadya A. Rafiqriswadi memperoleh 56,83 persen dengan jumlah suara 312.556. Sementara pasangan Petahana Asip Kolbihi Sumerwati mendapat 43,17 persen dengan jumlah suara 237.440. Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Abi Rizal, mengatakan setelah rekapitulasi, nantinya 21 Januari 2021, piangnya akan menetapkan pasangan terpilih Pilkada Selentak. Jumlah partisipasi pemilih di Kabupaten Pekalongan sendiri mencapai 78 persen. Warga yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 549.996 orang. Kabupaten Pekalongan melakukan rekapitulasi penghitungan dan penghitungan suara di tingkat kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Pekalongan tahun 2020. Ini adalah serangkaian kegiatan tahapan pasca rekapitulasi di tingkat kejamatan yang sudah dilakukan tanggal 11 sampai tanggal 12 Desember kemarin. Abi Rizal menambahkan jika ada pihak pasangan calon yang keberatan bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi dengan rentang waktu selama 3 hari seusai rekapitulasi dilakukan.